Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semoga selalu dalam keadaan satu afiat amin nama ibu guru ibu tria ibu wali kelas 5B sebelum kita memulai pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu tundukkan kepala tangannya diangkat ya ila hadratin nabi al-mustafa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasalam wa ala alihi wa azwajihi wa dhuryatihi sha'un lillahi lalhumul fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iya ka na'budu wa iya ka nasta'in ihdina shirata al-mustakim shirata al-lazina an'amta alayhim wa yiril ma'udubi alayhim wa yiril ma'udubi alayhim wa la'udhalin raditu billahi rabbah wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula rabbi zidani ilma wa rizukani fahma wa ja'alni min ibadika sholihin amin ya rabbal alamin anak-anak hari ini kita akan belajar tema ya nah kalau kemarin subtema 1 pada pembelajaran hari ini belajar subtema 2 yaitu manusia dan lingkungan tujuan pembelajaran hari ini dengan kegiatan mengamati video pembelajaran sesuai dapat mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi nah sekarang kita masuk ke materi ya nah kita akan membahas karakteristik geografis Indonesia nah perhatikan gambar berikut ini gambar apa ya kira-kira anak-anak ya ini adalah gambar pemandangan ini ada pegunungan ya nah Indonesia itu merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpa dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya semua itu harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab nah amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia berikut nah ini adalah persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia nah wilayah Indonesia itu sangat luas dan berupa kepulauan hal itu mengakibatkan keberagaman penduduk nah salah satunya adalah keberagaman suku nah selain keberagaman suku bangsa Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama nah saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat nah apa saja itu? yang pertama apa? ya Islam kemudian ada Kristen ada agama Katolik ada agama Buddha ada agama Hindu agama Konghujung nah agama Islam ini menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia nah sekarang kita akan membahas ketampakan alam nah ketampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya ketampakan alam Indonesia terdiri atas wilayah daratan dan wilayah perairan wilayah daratan tidaklah rata berikut penjelasan masing-masing bentuk ketampakan alam nah ini gambar apa ya anak-anak? ketampakan alam yang pertama nah ini gambar apa? nah ini pegunungan rangkaian gunung yang sambung-menyambung satu sama lain serta mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan air laut nah ini gambar apa anak-anak? ya ini adalah tempat di dataran tinggi daratan yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut nah sekarang ketampakan alam yang ketiga apa? nah ini dataran rendah nah daerah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut nah ini dataran rendah terletak di pesisir pantai ya lanjut yang selanjutnya ini gambar apa anak-anak? ya ini adalah gambar pantai ya nah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan nah itu pantai selanjutnya laut nah ini juga termasuk laut ya kumpulan air asin yang menggendangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau dan benua nah ini gambar apa anak-anak? ya ini adalah teluk ya bagian laut yang menjorok ke daratan beda ya antara pantai dengan teluk ya kalau pantai itu wilayah perbatasan antara daratan dan perairan kalau teluk itu bagian laut yang menjorok ke daratan nah seperti ini nah selanjutnya ini apa anak-anak? ya ini sungai aliran yang besar yang berada di wilayah daratan nah selanjutnya ketampakan alam selanjutnya apa ini? ya danau betul genangan air yang sangat luas yang dikelilingi oleh daratan nah iklim di Indonesia sekarang kita akan membahas iklim iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama iklim dipengaruhi karena letak dan keadaan alam sekitar Indonesia secara astronomis ada di sekitar Katolisiwa banyak dapat sinar matahari maka disebut iklim tropis selain itu keadaan Indonesia banyak lautan maka mengalami iklim laut juga iklim berdasarkan keadaan alam sekitar Indonesia juga dilalui oleh angin musim yang berganti 6 bulan sekali jadi ada iklim musim juga kalau secara letak astronomis beriklim tropis secara keadaan alam beriklim laut dan musim atau secara fisis nah sekarang kita akan membahas keanekaragaman flora di Indonesia flora itu adalah tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim letak ketinggian tempat dan kesuburan tanah ketinggian tempat daratan di Indonesia cukup berat nah sekarang kita akan membahas keanekaragaman flora di Indonesia nah ini sudah butirnya bentuk kota peta konsep ya berdasarkan letak ketinggian nah letak ketinggian dan jenis tanaman nah di bawah ketinggian 700 meter itu ada tanaman padi jagung dan berbagai jenis tanaman palawija nah pada ketinggian 700 sampai 1500 meter di atas permukaan laut itu ada tanaman teh, kopi, kina dan sayur-sayuran nah pada ketinggian 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan air laut ada tanaman cemara dan mahoni pada ketinggian 2500 meter itu ada semak dan lumuk nah sekarang kalau tadi berdasarkan letak ketinggian kalau sekarang berdasarkan jenis tanaman ya nah nama hutan dan lokasinya hutan bakau ada di pesisir pantai pulau Papua, Kalimantan kemudian dan pulau Sumatera nah kalau di hutan musim letaknya di Jawa Tengah, Jatim, Kepulauan Nusa Tenggara nah kalau hutan sabana ada di Jawa Timur dan Kepulauan Nusa Tenggara hutan hujan tropis lokasinya di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua hutan rawa lokasinya di Pantai Timur Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah nah persebaran floron di Indonesia itu dikelompokkan menjadi tiga yaitu wilayah Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur nah sekarang Butri akan menjelaskan bagian barat dulu ya Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa contohnya Rafflesia yang ada di Sumatera nah ini nak ini bunga apa? ada yang tahu? nah ini adalah Rafflesia yang merupakan flora khas Indonesia bagian barat nah sekarang Indonesia bagian tengah nah Indonesia bagian tengah ini seperti letaknya di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku nah contohnya cendana di Nusa Tenggara, Anggara Putih, dan Sulawesi nah ini kira-kira tanaman apa anak-anak? nah ini adalah pohon cendana yang banyak terdapat di Nusa Tenggara nah sekarang Indonesia bagian timur nah Indonesia bagian timur ini adalah Pulau Papua serta Pulau-Pulau Kecil yang terdapat di sekitarnya contohnya itu seperti tumbuhan bakau yang ada di Papua kemudian sagu, Papua, dan anggrek di Papua dan bagian timur ya nah ini apa anak-anak? ya ini adalah pohon tumbuhan bakau yang ada di Papua nah kalau tadi flora sekarang kita akan membahas keanekaragaman fauna nah fauna itu hewan di Indonesia yang sangat beranekaragam keanekaragaman perbedaan fauna dipengaruhi oleh keadaan alam gerakan hewan dan rintangan alam nah persebaran fauna ini juga dibagi tiga yaitu fauna tipe Asiatis peralihan dan Australis nah sekarang Butri akan menjelaskan keanekaragaman fauna Indonesia sudah Butri bentuk peta konsep juga nah fauna tipe Asiatis yang kedua fauna tipe peralihan yang ketiga fauna tipe Australis nah fauna tipe Asiatis ya ini berada di wilayah bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Madura, dan Kalimantan contohnya hewan gajah, badak Jawa, badak Sumatera, dan Banteng nah kalau fauna tipe peralihan itu berada di wilayah bagian tengah meliputi Sulawesi, NTB, NTT, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara contohnya Anoa, Komodo, Kerbau Liar, dan Burung Maleo kalau fauna tipe Australis itu berada di bagian timur wilayah Indonesia meliputi Maluku Utara, dan Papua contohnya Kuskus Rusa, Kanguru Pohon, Cenderawasi, dan Burung Kakak Tua nah ini gambar apa anak-anak? ada yang tahu? tahu lah ya ini adalah gajah Sumatera adalah salah satu contoh hewan tipe Asiatis kalau ini apa? apa anak-anak? nah ini adalah Burung Maleo yang merupakan contoh hewan tipe Peralihan nah ini gambar apa? ini Kuskus yang merupakan contoh hewan tipe Australis nah terima kasih sudah selesai pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua sebelum kita mengakhiri pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu tangannya diangkat tundukkan kepala ya Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati